Halo guys, balik lagi dengan Royce disini di video kalian yang gue main game Dreamstar World baru-baru ini kan Pile World itu lagi hype-hype-nya kan ya game ini tuh bisa dibilang versi Light-nya dari Pile Worlds ya gimana game ini kalian bisa koleksi monster-monster juga yang bisa menemani kalian di battle juga pastinya bahasanya sudah berbahasa Inggris nah ini dia untuk karakter-karakternya kalian bisa pilih template yang quirky, adorable ada yang cewek-cowok ya, ada yang Sunny ada yang soft-pisticated gue pilih yang ini saja, yang Sunny kita beri nama Royce, musiknya asik ya confirm, lanjut dulu kali ya oh ini agak ngelak anjir oh anu ya, kalau misalnya musuh itu masuk ke dalam lingkaran itu karakter kita otomatis menyerang ya oke disini ada 3 monster di bawah apakah gue bisa summon? oh iya gue bisa summon ya gue summon yang di tengah itu oke kita menuju ke sini otomatis ya tadi menyerangnya guys ya dapat castle banyak gue coba level up yang ini jadi disini tuh monsternya ada tipe-tipenya ada yang fighter ada yang mage juga bisa lu ada penyihir gitu ya ada yang ranger lah atau archer gitu loh ya yang tipe range sepertinya itu oke upgrade satu-satu oke jadi seperti itu healing dewdrop oke kita ambil ini kita sentuh aja ya iya tidak ada tombol kayak ini ya kayak nge-collect gitu oke menarik ini let's go lanjut lagi ini ada musuh lagi oke ini tipe elemen yang saling menguntungkan dan yang saling dirugikan ya let's go jadi ada sistem elemennya juga disini lanjut lagi cuman ini anti aliasinya kayaknya gue belum aktifin ya gue belum bisa masuk ke settings juga nih kawan soalnya di pinggiran karakternya waduh ini nge-lock sih oh jar-jar masih alpha test tapi oke lah ya oke jadi disini gue bisa pasang ntar ini nge-lock atau gue mau pasang oh gue nge-lock wow gila rame banget rame banget ini oh ini kayaknya musuh player line juga ntar kali ya waduh ini nge-lock sih serius oh ini turret guys jadi kita pasang itu mah ya oke gue ngetahin gunanya apaan oke hajar 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 nice 1 per 4 darah gue mana ya oke champion oke semacam battle royal mungkin oke raffle disini masuk ah gaca 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 isinya apa ya oke lanjut kita edit team quick team aquazard rockano oke play oh bentar tapi kita kayaknya ke settings dulu nah kita ke settings dulu nah ini grafiknya frame rate nya itu belum bisa disetting kalau grafiknya bisa disetting tinggal pilih aja quality disini oke sekarang mari kita start play nah jadi game ini tuh kayak semacam kompetisi di antara 20 player yang ada ya jadi kita akan dikirim ke suatu map gitu kayak battle royal gitu ya tapi bedanya disini tuh nanti kita mungkin mungkin lebih ngumpulin kayak semacam star gitu atau poin gitu siapa yang paling tinggi poinnya dia yang akan menang kita juga bisa ngekill juga di dalam ya sesama player bisa saling ngekill juga bisa saling pk gitu ini untuk map nya ini map nya cukup luas loh oke langsung langsung aktifkan nah itu kalau ngeliat di sebelah kanan atas itu ada peringkatnya disitu ada red fox tuh yang star nya udah 36 mungkin oke lanjut lagi gue udah dimana ini di mini apa tuh mini company oke sudah 40 star gua ini harus cepet-cepet ya masih 40 nyari starnya susah kali ini udah 50 starku oke sudah E60 lanjut lagi hajar ada yang beli 80 buset cepet banget ya gue ngeliat gue nih oke coy sudah 70 starku ada tombol dos nya juga ya ayo ajar 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 blaze zone blaze zone here we go nah kita masuk ke dalam sini ini gak besar udah 100 yang lain 180 deh buset buset kayaknya cepet-cepetan bunuh musuh ini mah ya 110 iya ini kayaknya lebih ke musuh nih kawan habisin musuh secara cepet oke kita ke bagian atas oh disini banyak ya oh kayaknya ada PK disini kayaknya bisa ada PK disini bro oke red fox di kill wah ada yang rusuh guys udah 250 nih bus ini kayaknya bintangnya banyak kita coba ya oh enggak oke ini banyak oh ini wih banyak tuh banyak coy oh my god kalau 500 nih jari terus jari terus sama 70 woy langsung peringkat 2 gini kambing gila gede banget woy nya mantep jiwa ini kejar 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 udah naik peringkat 2 nih guys oke kamu udah 700 gitu wah 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 kita harus cari monster nih kawannya tapi gila jauh banget lokasinya dari tempatku nih oh enggak ada ada yang sebelah sini kita ke bawah kita ke bawah kita ke bawah wah pada disana semua orang nih ini kita menuju ke ujungnya langsung ketinggalan dong S3 S3 kawan ini dia ada monsternya kawan ini dia monsternya kawan semoga tidak ada orang disini nah here we go ajar 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 yuk yuk ayo 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 1.500 yaelah nge-lag lagi wuuuuh 1.200 1.200 mayan 1.200 13.95 oh gue menang oke Red Fox nya yang champion ya gue peringkat 5 ternyata aduh Red Fox tadi tuh sempat di ini loh dia wala-wala ya sempat di bantai loh oke jadi seperti itu gameplaynya ya ya pertempuran merebut bintang siapa yang pentinggi bintangnya ya dia yang menang dan bisa player kill juga pastinya cuman sayangnya untuk masalah skill penggunaan skill itu sudah bisa dikontrol ini nyerangnya secara otomatis saja jadi akan lebih bagus kalau misalnya kita ambil potion HP sih dan bisa juga kita gunakan kayak semacam itu ya tadi bareng-bareng bisa dilempar untuk menyerang musuh gitu loh secara diam-diam juga kalau misalnya pada rusuh gitu loh ya karena kan disini memang yang terpenting tuh adalah ngumpulin bintangnya gitu sebanyak mungkin ya oke jadi itu dia untuk game Dreamster World nya kalau kalian pengen cobain main game nya nanti linknya ada di deskripsi guys so thank you semua untuk kalian udah nonton dan insyaAllah lagi sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya bye bye